Virus Corona bisa kita kalahkan dengan naikkan daya tahan tubuh Oleh karena itu, saya membagikan 6 hal yang harus kita lakukan C-O-R-O-N-A, Corona Pertama adalah, jangan C, cemas Jangan cemas, takut, khawatir, stres, galau, panik Itu menaikkan adrenalin, menurunkan daya tahan tubuh Gampang diserang oleh virus Yang kedua, O, yaitu jangan ogah-ogahan Mari kita bergerak badan, cukup olahraga ringan sampai sedang Itu menaikkan daya tahan tubuh, membuat kita lebih fit Yang ketiga adalah, R, jangan rokok Merokok itu merusak tubuh, menyebabkan gampang terjadi serangan infeksi saluran lepas Dan virus akan menyerang Yang keempat adalah, O, O adalah jangan olahan Misalnya, gorengan, santan, kalengan, kotaan, bungkusan, botolan, jerawang Itu reaksi radang terjadi, gampang penyakit Yang kelima adalah, N, jangan nongkrong Artinya kurang tidur Kita harus tidur, satu hari, panik sedikit, 6, 7, 8 jam Cukup tidur, pemulihan terjadi Daya tahan tubuh kita lebih baik lagi Yang terakhir adalah, A A itu adalah, jangan asupan salah Yaitu, jangan makan salah Kita harus makan ada kargo, ada lemak, ada protein, ada fiber Jangan lupa sayur, jangan lupa buah Dengan demikian, sayur buah mendatangkan fiber, vitamin, mineral, dan antioksidan Itu menaikkan daya tahan tubuh kita Sehingga kita bisa melawan serangan daripada virus Jangan kena virus corona Kita bisa mengalahkan coronavirus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Binci, spesialis paru Mengingatkan kepada seluruh masyarakat Untuk selalu berjemur Sekarang sudah wajib Kita wajib berjemur Untuk melawan virus corona Karena saat ini Virus itu sudah menyebar kemana-mana Terutama di kalangan tenaga kesehatan Apabila Anda kurang berjemur Maka daya tahan tubuh Anda akan sangat lemah sekali Kenapa banyak tenaga kesehatan yang sakit? Karena salah satunya, kurang matahari Dan yang kedua, karena kurang tidur Makanya selain kurang matahari Juga jangan sampai kurang tidur Ternyata virus itu susah sekali dicegah Dengan cuci tangan dan masker pun Masih ada kesempatan mereka masuk ke tubuh kita Sayang sekali kalau kita tidak berjemur Ini merupakan salah satu pemberian Yang paling efektif mengurangi Dampak dari corona ini Ya Sebagian besar pasien saya pun Sudah banyak yang tidak mendapat Atau tidak mendapat matahari Jangan sampai Anda menjadi korban corona berikutnya Jadi silahkan Jangan sampai ke depan Dan kita berjalan dengan corona ini bersama Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton